Situs pinjaman online ilegal terus menjamur di tengah masyarakat Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI menghimbau masyarakat untuk menghentikan pemakaian pinjol ilegal lantaran tingginya bunga pinjaman sehingga merugikan masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah meminta otoritas jasa keuangan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal dan resiko penyalahgunaan data pribadi. Selain kemudahan pendaftaran, rendahnya literasi membuat masyarakat terjebak dalam pinjaman online ilegal. Pinjaman online ini perlu edukasi yang intensif kepada masyarakat karena di satu sisi itu sangat memudahkan buat masyarakat mengakses keuangan tapi ekses di belakangnya itu sangat berat karena masyarakat ini kan nggak ngerti dia antara keperluan, kebutuhan, dan tanggung jawabnya sehingga ini akan menjebak masyarakat kita pada jebakan hutang. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Masinton Pasaribu meminta agar pinjaman online ilegal ditindak tegas. Pengawasan terhadap pinjaman online tidak cukup dengan pengawasan OJK namun perlu keikutsertaan aparat penegak hukum. Selain itu, pengawasan terhadap pinjaman online yang sudah terdaftar juga perlu diperketat baik dari aspek bunga hingga metode penagihan. Pinjaman online yang tidak memiliki izin nah ini yang memang harus terus-menerus diawasi serta ditindak tentu tidak cukup hanya dengan OJK. Nah tentu dalam aspek pengawasan pinjaman online yang terdaftar di OJK juga harus tetap diawasi secara intensif agar tidak merugikan masyarakat. Dari Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan.